Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sohabihi wa manihtada biadjihi ila yamidin amabad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube dimanapun anda berada Kami merasa senang bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku Yang saat ini dalam keadaan sihat walafiat Mari kita syukuri dengan ungkapan rasa syukur Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam semoga tercurah Kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku Yang setia mendengarkan Al-Fatih Channel Semoga anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat Jika anda tidak keberatan Silahkan anda like, share, and comment Dan kami memohon kepada Allah Semoga anda mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi Kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan yang sangat mulia Yaitu amalan sebelum solat subuh Ada pun judulnya Usai kobliyah subuh Jangan lalai baca doa mustajab ini tiga kali Agar Allah turunkan rezeki langit untukmu Yang namanya waktu mustajab Salah satu diantaranya adalah ketika Antara adhan dan ikumah sebelum solat subuh Itu waktu yang sungguh luar biasa Jika anda mampu Maka lakukan yang namanya Solat kobliyah subuh Dengan membaca di lokaat yang pertama Setelah Al-Fatihah Yaitu surat Al-Nasroh Kemudian di lokaat yang kedua Setelah selesai membaca Al-Fatihah Maka bacalah surat Al-Nasroh Kedua surat itu adalah surat yang sungguh luar biasa Jadi kalau kita banyak masalah Kita sedang seret rezekinya Maka jangan lupa untuk membaca dua surat itu Apalagi jika anda setelah selesai solat kobliyah subuh Bisa membaca doa istighfar yang sangat luar biasa Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahin azim Astaghfirullah Sebanyak seratus kali Jika waktunya cukup Selesaikan Jika belum Nanti bisa diselesaikan ketika Selesai solat subuh Jadi anda Ganti ketika anda Sudah selesai solat subuh Ada satu doa yang sungguh luar biasa Yang jika Anda membacanya Walaupun hanya tiga kali Ini adalah doa yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW Disampaikan disini Wa anhu kola Kana Rasulullah SAW Yaqulu Allahumma aslih li diniladhi huwa ismatu amri Wa aslih li dunya yallati fiha ma'ashi Wa aslih li akhiratillati fiha ma'ati Wa ja'alil khayata Ziyadatalli fi kulli khair Wa ja'al ma'ita roh hatali Itulah doa yang sangat mustajab Yang perlu anda baca Setelah selesai solat qoblih subuh Jika waktunya cukup Jika tidak, maka dibaca Setelah selesai sholat subuh Yang artinya Dari Abu Hurairah Berkata Rasulullah s.a.w Sering berdoa dengan Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismata Huwa ismatu amri Wa aslih li dunya yallati fiha ma'ashi Wa aslih li akhiratillati fiha ma'adi Wa ja'alil khayata jiyadatalli fi kulli khair Wa ja'al mautaro khatalli minkulli syahr Itulah doa Yang sering dibaca oleh Rasulullah Yang artinya Ya Allah Berkenanlah engkau membuat baik agamaku Yang merupakan pemeliharaan urusanku Berkenanlah engkau membuat baik duniaku Yang aku hidup di dalamnya Berkenankanlah engkau membaikan akhiratku Tempat kembaliku Berkenanlah engkau menjadikan hidup Sebagai tambahan bagiku Dalam setiap kebaikan Dan menjadikan mati Sebagai istirahat bagiku Dari setiap kejahatan Hadis riwayat imam muslim Jadi doa ini Dibaca sebanyak tiga kali Yaitu setelah membaca istighfar Sebanyak seratus kali Memang waktunya sangat mepet Jika itu memang tidak cukup Maka dibaca setelah selesai sholat subuh Demikian yang dapat kami sampaikan Ada kekurangan kekhilapan Kami mohon maaf Yang setulus-tulusnya Akhirul kalam Bilahi taufiq walidayah wal inayah wal barukah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton